Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Diharismatik NU yang akrab di Sapa Mbah Dim ini merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu-Walfadillah Jagalan, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah. Mbah Dim, Sapaan Akrabnya, lahir di Bula Kamba, Brebes pada 5 Juni 1945. Ia sempat menempuh pendidikan di banyak pesantren. Beberapa di antaranya, pondok pesantren Lirmoyo Kediri, Jawa Timur, hingga di pondok pesantren Api, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah. Kiai pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu-Walfadillah Jagalan, Kaliwungu Kendal ini juga diketahui memiliki beberapa karomah. Beberapa orang bahkan menyaksikan sendiri karomah pada beliau. Misalnya saja, kisah tentang Mbah Dim yang berduel dengan gerombolan jin. Kejadian ini terjadi ketika beliau masih muda dan masih menjadi seorang santri. Sewaktu Mbah Dim mondok di pondok pes Api, Kaliwungu, ia selalu melakukan riaduh atau tirakat seperti berpuasa, berdikir, berziarah ke makam Jabal Nur. Beliau biasa pergi naik ke makam Kiai Guru pada sekitar jam 12 malam, lalu pulang ke pondok di jam 3 pagi. Suatu hari dalam perjalanan kembali ke pondok, tepatnya di depan makam Sunan Katong, beliau dihadang segerombolan jin. Bah Dim ditantang duel. Beliau pun meladani karena bila tidak, maka dirinya tidak dapat pulang ke pondok. Bah Dim berhasil mengalahkan, namun kemudian lemas dan pingsan. Para pedagang lalu menemukannya dan mencoba menolong. Ketika diangkat, tubuh Bah Dim sangat berat. Bahkan beberapa orang turut membantu menggotong badannya tetaplah tidak kuat. Pengasuh pondok apik lalu diberitahu lalu didoakan. Begitu Bah Dim sadar, ia meminta maaf karena telah membuat para Kiai pengasuh pondok repot. Setelah kejadian itu, pengasuh pondok meramalkan, Bah Dim kelak akan menjadi seorang Kiai besar. Ramalan itu nyatanya terbukti. Kisah karomah lainnya adalah seorang santri menyaksikan, Bah Dim bisa menghentikan hujan dan menundanya. Seorang santri yang meriwayatkan bahwa kala itu halaman dalem atau tempat tinggal Kiai, Dipenuhi santri yang hendak mengaji. Tiba-tiba kemudian datang hujan deras. Santri pun lari kocar kacir. Sudah, jangan panik. Pasti berhenti hujannya. Ujarnya saat itu. Seketika setelah kalimat itu terucap, hujan pun berhenti. Santri kemudian melanjutkan aktivitas mengaji. Begitu semua santri selesai mengaji, ia kembali berujar. Ya Allah, silakan kalau mau meneruskan hujan. Semoga hujan ini adalah hujan pembawa manfaat dan berkah. Dan, seperti sebelumnya, hujan pun turun kembali setelah Bah Dim berujar. Terima kasih telah menonton!